Intro Halo selamat datang di bukan rumah saya Ini bukan rumah saya ya tapi mungkin kalau anda melihat bentuknya Anda mengenali ini salah satu dekorasi khas dari rumah seorang tokoh besar Tokoh pentingnya Indonesia kalau bicara soal perdamaian beliau jagonya Bicara soal politik beliau juga salah satu tokoh politik besar yang ada di negeri ini Dan gak hanya cuma soal perdamaian dan politik bicara soal bisnis Darah bisnisnya sudah mengalir di dalam dirinya sejak muda dulu Siapakah beliau? Langsung aja ikutin saya di segmen Ngabugurit Bareng Tokoh Yuk Pak Jika, serius banget terima kasih udah dikasih kesempatan main ke rumahnya Terima kasih udah datang juga belum puasa begini Iya kan kita mau Ngabugurit nih ceritanya Jadi ada segmen nih Pak namanya Ngabugurit Bareng Tokoh Oh gitu Tapi Pak Jika kalau ngomongin ngabugurit apa sih Pak yang biasanya dipikirin pertama kali? Iya ya udah usah Silahkan silahkan Pak Jika Apa sih Pak kalau ngomongin Ngabugurit biasanya? Biasanya ya mengaji Saya biasanya ya terdara usahlah Kemudian membaca Lihat situasi kadang-kadang olahraga juga Olahraga juga? Apa olahraganya Pak Jika? Ini aku main golf Wow Ini kita lagi Latihan-latihan ini Oh Tapi biasa mainnya di lapangan gini kan Pak Jika? Iya tentu Kalau disini hanya untuk latihan-latihan Latihan aja Yang penting masuk hall ya Pak Jika? Pak Jika, ini kan salah satu spot favoritnya Pak Jika nih Iya Katanya ini tau banget ikan-ikannya kalau Pak Jika lewat langsung Lewat Kalau pagi-pagi sore tau waktunya Iya Kayak dikasih makan Seperti sekarang sore sore sudah 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 tahu Oh iya loh bener loh Luar biasa banget Pak Jika Tapi kalau Sambil kita kasih makan ikan ya Pak Jika Pak Jika apa kabar sih Pak? Alhamdulillah Saya tuh kangen loh Pak Biasa setiap hari kita di media tuh ngeliat Pak Jika Iya Zaman masih Wapres ada aja agendanya tiap hari Atau kita teman-teman media tuh pasti nge-follow bapak kemana-mana Sekarang udah jarang terlihat di layar Ngapain aja Pak Jika sebetulnya? Iya sekarang Lagi Saya ada fase Fase hidup ini Fase bisnis 30 tahun lebih Kemudian politik Saya menteri Wapres Sampai 15 tahun Kemudian Fase sosial Saya urus sosial sekarang PMI DMI Cucu-cucu Jadi Waktunya untuk Saya bilang pensiun tanpa istirahat Pensiun tanpa istirahat Iya loh Tadi saya sama teman-teman datang ke sini aja Pak Jika masih ada 2 meeting ya Pak Jika Dari pagi tadi Pak Ya Luar biasa Pak Jika Tapi kalau ngomongin soal rutinitas ya Zaman jadi Wapres kan pasti padat banget Ya Kangen gak sih Pak? Secukup Tapi sekarang pun Tidak berarti sama sekali orang pernah datang Teman-teman di Perbagai Apa di Anggota LPL Berapa teman-teman menteri Datang untuk Ya silaturahim Ngobrol-ngobrol Bicara-bicara Atau makan-makan Itu hanya untuk Mungkin sharing pengalaman aja Jadi Gak sepi juga Disamping itu Saya disini tinggal Kompleks ini 3 anak saya Ada 8 cucu disini Luar biasa Rame terus ya Pak Jika Rame semua Jadi makanya tadi pensiun tanpa istirahat Bahkan sekarang Kerja sosialnya selain di luar rumah Di rumah juga kerjanya mah cucu-cucu Iya cucu-cucu Sampai gitu ya Anak-anak kan pada Sekolah online kan Nah Jadi Belajarnya di kamar saya Di kamar perpustakaan Jadi saya dianggapnya kepala sekolah Terus Kalo kepala sekolah berarti Kalo belajarnya gak bener diomelin dong? Oh udah dia gak tanya Bagaimana Pak Aku begini begini Tadi tanya Bagaimana Papa Sejarah Bagaimana sejarah Oh segini Sejarah gini-gini Jadi kalo mereka Tidak tau dia nanya Oh Pak Ucu Tapi kalo bicara lagi deh Soal sekarang kan udah lagi sibuk Sama PMI Sama DMI PMI dulu Di PMI sekarang gimana Pak Kita udah setahun lebih pandemi gitu Banyak stok darah juga yang berkurang Bagaimana teman-teman di PMI ini Menyiasati hal tersebut? PMI itu Bekerja Keras Kalo ada bencana Nah ini Bencana berturut-turut nih Pandemi Tentu Kita tau semua sudah Satu tahun lebih Empat belas bulan sudah Itu PMI punya operasi disuruh Indonesia Anda lihat kalo Disinfektan dimana-mana Itu Fokusnya Nah disamping itu kita Pembelajaran kepada masyarakat Mengumpulkan bantuan-bantuan untuk masyarakat Itu Pekerjaan rutin selama hampir setahun ini Jadi saya tiap hari ke PMI Yang menduduk Hari Minggu pun ke PMI Awal-awalnya itu Dan disamping itu Masjid Karena masjid itu Akibat keterbatasan terapun demi ini Ya perlu kita kan Bikin batasan-batasannya Bikin cara-caranya Dan Tertuju mengumpulkan Upaya untuk Masjid tetap bersih Nah itu Itu semua Sosial itu Oke Kalau boleh nih Pak Ucu Sekarang kita ngomong Sepak terjangnya seorang Yusuf Kala Kalau orang mengenal Yusuf Kala itu kan Pebisnis udah jelas Dari usia Muda bahkan sudah Sudah dipercaya untuk megang begitu Salah satu kerajaan bisnis di Sulawesi begitu Dan Akhirnya juga terjun ke politik dari usia 26 tahun ya Pak Ucu Ya kalau Politik pertama saya masuk umur 23 tahun Umur 3? Anggota DPRD Ya waktu itu saya Itu lah Waktu saya bergolkar itu Ya umur 23 tahun Pada waktu itu Anggota DPRD yang paling muda lah Jadi zamannya Zaman itu DPRD Tapi itu hanya Saya 2 tahun Berhenti Berhenti Mengundurkan diri sendiri Ya karena Tidak mungkin Politik dengan bisnis Bisa berjalan pasal-pasal Saya pikir karena Di tangannya Yusuf Kala jadi bisa Tidak juga Pak Ucu Waktu Ibu sudah bergabung dengan kita Ibu Halo Di CNN Ibu Ibu Baik Alhamdulillah Saya Azizah Hanum Ibu Siap Salam kena Oh Lihat Ya Allah Ibu silahkan join disini Sama kabar Baik Sama beda Ibu tadi aku bisik-bisik sama Bapak Bapak Ibu cantik banget sih Alhamdulillah Ya Allah Sembahan Allah Banget Ibu tapi biasanya tadi Aku udah ngobrol banyak banget sama Bapak Tentang Keseharian misalnya Kalau nggak buburin ngapain aja Gitu Kalau Ibu biasanya Sama Bapak Ngapain sih Kan Ibu masak nih Oh iya Masak Terus? Ya Untuk buka puasa kan Masak lah Masak-masak lah Nah gitu ya Sepanjang Sepanjang lima puluh tahun lebih itu Tidak ada Kita makan tanpa masakan Ibu Pak Masa sih Pak Restoran gitu Pak Coba sekali-sekali gitu Aduh Jarang 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 Yang cocok di lidah tuh jarang gitu Iya Ada juga Sekali-sekali Hmm Oke Bapak Ibu Tadi aku tempat request di awal Aku pengen banget diajak tour Lihat foto-foto keluarga Terus juga Katanya Bapak kan Kalau Bapak puasa Cucu rawe Bagi sahur Cucu Semuanya rawe Tanya tahu Kayak apa sih keselurannya Aku boleh diajak jalan-jalan ya Boleh Boleh Silahkan Pertama ini Ini tahun lalu Lebaran tahun lalu Oke Saya Ayo 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 kita Seluruh Keluarkan anak-anak Dan cucu Aduh Luar biasa Luar biasa Ibu ini ngedekoro sendiri Iyalah Siapa lagi Oh iya Ibu kan punya kebun anggrek Ya kalau kerisan sudah ekspor loh Oh ya Ke Jepang Ke Jepang Iya Luar biasa Dari tangan dinginnya Ibu Luar biasa Udah di ekspor loh Alhamdulillah Jadi gak heran ya Biasanya kan Bapak bilang Ibu uangnya lebih banyak dari Bapak Ah iya Itu benar Gimana ceritanya Pak Perasaan kan yang pengusaha Bapak politisi Bapak kenapa ibu uangnya lebih banyak Iya dia Ibu punya kebun Punya empang Punya empang Empang Udang Kedih udang Wah itu pesan Tambah Punya catering di Makassar Ya ilah Macam-macam Luar biasa Bukarasi ya deh Bapak sering minta uang sama Ibu Bapak sering minta uang sama Ibu Kalau Mau keluar musik Minta dia semuanya Mau film main golf Dia sudah tahu berapa Satu kan Uang kecil-kecil aja Emang kalau gede-gede kenapa Bu? Nanti habis Cepat habis Yang seratus Seratus Sepuluh dikasih Tapi kalau yang uang dua puluh Ya biar berapa banyak Kasihlah Fahlam banget Jadi Pak Jika Robinyu bagi-bagi uang Ibu yang kontrol uang Gitu Betul Betul ya Pak Jika Ibu Bapak Ini aku mau dipamerin foto keluarganya Bagus banget Mungkin boleh kita lihat disitu Bu Ida Bener Ini cakep banget Siapa aja yang ada di foto ini? Semua anak Semuanya Anak Lima anak plus Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Nomor enam Oh Semuanya Plus cucu-cucu Semuanya ya Ini foto tahun lalu Tahun lalu Foto tahun lalu Kangen gak sih Ngumpul kayak gini kan gak semua anaknya dari Jakarta ya Bapak Ibu ya? Tiap hari Tiap hari Buka puasa semua disini Sahur Kecuali yang di London tidak ada Yang ini semua Baru kembali ke London itu Sahur makan buka puasa sahur semua disurut Semuanya disini Iya Dan harus masakannya masakan ibu wajibnya Iya harus Kenapa sih Pak JK Semuanya enak soalnya Mengerti Mengerti kebutuhan Gitu ya Katanya denger-dengar Pak JK itu makannya gak terlalu suka banyak bumbu bener Ibu? Iya Terus lebih suka sifat ya Iya Ya itulah orang Makassar Orang Makassar Makassar Betul Saya kombinasi Mekanan Padang dan Makassar Makassar Jadi kurang-kurang bumbunya Kalau Padang kan banyak bumbu Makassar tidak punya bumbu Jadi saya sedikit lah jadinya Di kombin Di kombin Oh gitu Tapi Bapak lebih suka makanan Makassar daripada Padang? Iya kadang-kadang juga Gak berani bilang yang suka ya Pak? Palumara Oh Palumara Palumara Ikan bakar Makassar itu sederhana ya Di bakar Di goreng itu aja Cuma sambelnya aja yang Beda-beda Kalau di Makassar luar makan ikan dengan bumbu Kalau di Padang makan bumbu dengan ikan Hahaha Bener 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 Saat itu Lagi SMA ya Pak? Kakak kelas ya Bu? Kakak kelas ya Tapi katanya PDKT sama Ibu itu gak mudah loh Pak JK Ya Pak Nah iya Kenapa Pak? Kenapa? Kan Bapak ganteng Karena dia Dia anak perempuan setelah seluruhnya Oh Jadi over protected Dijaga luar biasa Sama keluarga Nah sepuluh bersaudara cuma satu perempuan Wah Jadi dia bisa lepas Aset negara itu Aset negara Pantasan Dia takut jatuh sama orang bugi Oh gitu Pak Jadi perjualannya disitu ya Bu dulu ya? Iya Setengah mati dia berjuang Hmm Gak sia-sia deh Gak sia-sia 54 tahun pernikahan Apakah rasanya Bapak tiap bangun tidur Ibu tiap bangun tidur masih sama Kalau ngelihat satu sama lain? Eh beda Kalau zaman sekarang ya Kalau kita telat bangun dia tegur Oh gitu ya? Bangun 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 sholat sholat Kalau jangan dulu Jaman dulu mah ada lagi kan? Oh gitu Pak Kalau dulu tuh masih sayang bangun Ya masih begitu Masih begitu Sekarang langsung Betira-betira saja Bangun 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 Sahur 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 Apa lagi pulang kuasa Jadi bangun Langsung bangun bangun sahur 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 Oke siap Ibu Bapak aku mau diajak jalan-jalan lagi dong Ayo Ayo Kita ke mana lagi nih kira-kira Kita ke kebun Oke Nah ini biasanya kalau duduk disini lagi ngapain sih Bapak sama Ibu? Oh santai Santai-santai biasanya Kalau sebelum puasa ya makan pagi atau makan siang sama-sama Cucu-cucu Duduk Duduk Breakfast at the Garden Iya Oh Aku mau tanya ke Ibu nih Pak Ucu Bu Ida Pak Ucu ini kan dikenal sebagai orang yang punya selera humor yang tinggi gitu ya Banyak banget becandaan-becandaannya Pak Ucu tuh yang orang tuh bisa inget banget gitu Yang paling aku kalau aku salah mohon di koreksi Pak Ucu Ada satu jokes Jokesnya Pak Ucu gini Kata siapa orang Makassar itu nggak bisa ngomong huruf N Itu hanya orang-orang tidak berpendidikang Bener nggak Pak Ucu itu jokesnya Pak Ucu? Iya Pendidikang 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 Emang iya segitunya banget Pak Ucu gitu ya Tergantung pada audiensnya dan tiapa teman-teman itu Saya pernah bicara di pertemuan itu Bawaslu 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 Untuk nasional Hadir kira-kira 500 orang Saya bicara 30 menit Betul Saya catat kemudian lihat di filmnya Terrekamannya 45 menit 45 kali orang ketawa Jadi apa kabinnya bercanda Pak Ucu ini ya? Sampai Tergantung juga keadaan Oh Tergantung audiensnya pokoknya ya? Audiensnya tergantung ya dengan sekalian apa gitu Oh ada nggak kalau yang Pak Ucu udah bercanda tapi nggak ketawa gitu? Hah? Ada juga? Ada juga? Ada juga Ada juga Ayo Sini 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 Halo sayang Malah Malah Kita kenalan dong aku Hanum Malah sini Waduh sebelah aku Pak Ucu ini ada satu fakta lagi Katanya Tim Pembuat naskah pidatonya Pak Ucu ini adalah Tim yang paling nggak terlalu banyak kerjaan Karena Pak Ucu kalau pidato nggak pakai teks Benarkah demikian Pak Ucu? Tidak pernah pakai teks kalau pidato biasa Terkecuali resmi benar ya Kayak bicara di PBB Bicara di pertemuan internasional Tapi 99% Saya tidak bisa bicara Ibu agak ketakutan Kalau justru saya pegang kertas Saya takut nanti salah baca Ini terlangkahi atau gimana Jadi di kantor itu mereka beran Kalau bikin Dia bilang Buat apa bikin Karena tulisan kitanya dibaca Assalamualaikum Waalaikumsalam dibaca Bicara soal hobi deh Pak Ucu dan juga ibu Kalau ibu kan hobinya tanaman Kalau Pak Ucu hobi yang paling difavoritin apa? Membaca Membaca Olahraga juga Olahraga juga Kalau buku deh Biasanya Pak Ucu bacanya buku apa sih? Buku apa saja Buku apa saja? Dulu suka baca buku bisnis Kemudian buku politik, biografi Buku Tentang hubungan internasional Oh oke Jadi macam-macam sekali bukunya Oke Karena Pak Ucu suka baca Aku Aku punya sesuatu Tentang hubungan internasional Islam Yes Aku juga lagi baca Jadi menurutku ini bagus banget Dan pas aku tahu Pak Ucu hobi banget baca Jadi It's such a great book Thank you Tentang hubungan Sama-sama Jalan-jalan di rumahnya Bapak Ibu Tau keseharian Bapak Ibu yang sangat sederhana Tetap sama cucu-cucu Bahagia Mungkin ada pesan untuk mereka melewati Ramadan di tengah pandemi ini Silahkan Pak Ucu Ya sekarang pandemi justru kesempatan yang baik untuk lebih memperarah hubungan kita dengan keluarga Betul Lebih mengetahui potensi istri kita dan potensi kita sendiri bagaimana enaknya makan di rumah dibanding makan di luar Kedua kita juga harus banyak kesempatan ini banyak membaca Kalau zaman Ramadan banyak mengaji Ya seperti itu Artinya Mengintrofesi diri apa yang kita sudah buat Lakukan Oke oke Baiklah kalau begitu sampai disini dulu segmen Ngabuburit bareng sama tokoh Bareng sama Ibu Ida dan juga Pak Ucu Tas dulu dong kita Yeay Ibu dan tas lagi dong Yeay Terima kasih Kalau begitu saya Aziza Hanuman Mohon pamit undur diri Sampai bertemu lagi di segmen Ngabuburit bareng tokoh berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum